Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep cara bikin lemet singkong Yang pertama bahannya ada singkong yang udah aku parut, ada kelapa parut juga, ada gula merah, ada gula putih, juga ada garam Ini gula merahnya aku pake 2, tapi yang ukuran kecil Selanjutnya, kita campur semua bahan tadi, yang pertama masukin parutan kelapanya terlebih dahulu Selanjutnya, masukin gula merah yang udah aku serut Tambahin juga garam, 1 sendok teh, gula putih, ini 3 sendok makan Karena aku pake gula merahnya sedikit, jadi aku tambah gula putihnya Sebenernya tergantung selera ya, kalau suka yang pake gula merah semua, berarti banyakin gula merahnya Setelah itu, baru dibungkus pake daun Daun pisang ini sebelumnya udah kulap, udah aku juga bakar, maksudnya supaya permukaannya itu gak keras dan gampang sombek Dan ini proses pembungkusannya Kira-kira dengan singkong segitu banyak, itu bisa dapet banyak banget Dan ini adalah cemilan kesukaan aku Dulu sering banget dibikinin cemilan ini, dan sekarang coba bikin sendiri Ini untuk pertama kalinya Kira-kira kalian suka juga gak sih sama jajanan tradisional ini Buatnya mudah, dan rasanya itu enak Nah ini setelah selesai, nanti tinggal dikukus aja Dan kebetulan karena aku mau irit gas, aku ngukusnya mau pake rice cooker Nah ini tinggal dikukus aja pake rice cooker, kira-kira satu jam kurang lah Nah setelah hampir satu jam, ini udah mateng Dan udah kecium wangi banget Sampai jumpa